Maka jangan sampai kita itu apa, jangan sampai kita safar yang jauh dan melelahkan. Dan sudah pasti akan terjadi pada setiap kita, kita modal nekat. Kita modal, modal nekat. Ini yang akan sengsara. Terus apa bekalnya? Maka bekalnya. Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruh Wa na'udhu billahi min syururi angfusina wa sayyiati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah wa mayutlilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Qalallahu ta'ala fi kitabihi l-karim Ya ayyuhalladina amanuttakum waha haqqatu qadih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Maashir al-muslimin Jamaah wa bapa dan ibu-ibu ihwan wal-akhwat rahiman Ya Allah wa iyaakum jami'an Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan siang hari ini Kita masih diberikan kesehatan Taufik serta hidayahnya Semoga amal ibadah kita Allah subhanahu wa ta'ala menerimanya Dan semoga ilmu yang kita dapatkan Bisa kita amalkan Sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin Kemudian solawat dan salam Kita sampaikan kepada Nabiullah, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beserta keluarganya Para sahabatnya Dan umatnya yang mengikutinya Sampai hari kiamat nanti Ma'asyiral muslimina rahiman ya Allah wa iyaakum jami'an Tema kajian kita Pada siang hari ini Yaitu tentang apa jamaah Ada yang masih ingat Bekal apa Perjalanan akhirat Sebelum kita membahas tentang tema Yang penting ini Tentunya sebagai penyemangat kita semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengatakan di dalam hadisnya Apabila suatu kaum telah berkumpul Kita sudah berkumpul Walaupun berkumpulnya bukan di masjid Tetapi apa Rasulullah mengatakan Telah berkumpul suatu kaum Untuk apa Membaca ayat-ayat Allah Yaitu Al-Quran Kita sudah berkumpul Kemudian sudah kita bacakan Ayat dari Dimukodimah Kemudian mengkaji Bukan hanya berkumpul Membaca ayat Al-Quran Tetapi juga Setelah itu adalah dengan mengkaji Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam Balasannya Ketika seorang telah berkumpul Untuk menuntut ilmu Untuk mengekaji Al-Quran dan Sunnah Rasul mengatakan Illa nazalat alaihi musakinah Sungguh akan datang kepada mereka ketenangan Jadi kalau kita pengen nyari ketenangan itu dengan apa? Dengan menuntut ilmu Karena banyak orang pengen mendapatkan ketenangan itu dengan cara yang berbeda-beda Ada orang yang mencari ketenangan dengan mendatangi tempat-tempat maksiat Ada Ada orang yang mencari ketenangan dengan minum obat penenang Ada enggak? Ada Padahal kalau dia tahu di antara jalan mendapatkan ketenangan kata Rasul adalah menuntut ilmu Sehingga Rasul mengatakan Illa nazalat alaihi musakinah Sungguh datang kepada mereka itu ketenangan Bahkan terkadang apa Baru dimulai mukodimah saking tenang banget Itu nafasnya teratur Ternyata Ngantuk Padahal baru dimulai Karena apalagi siang-siang begini Siang-siang begini Pas puasa Lemes Mungkin enak tiduran Apalagi kadang-kadang Sudah datangnya belakangan Sudah datangnya belakangan Duduknya paling belakang Sambil nyandar di tembok Itu tinggal doa Bismillahirrahmanirrahim Doa mau Tidur Jadi yang pertama yang akan didapatkan adalah ketenangan Yang kedua adalah Kata Rasul SAW Illa nazalat alaihi musakinah Wa gosyat humur rahmah Allah memberikan ketenangan Memberikan rahmatnya Kasih sayangnya Kenapa? Karena di antara bentuk kasih sayang Allah SWT Allah memberikan kepada seorang Untuk mau belajar menuntut ilmu Makanya Rasul mengatakan Dalam hadis yang lain Man yuridillahu bihi khairan yufakihu fiddin Barang siapa yang seseorang Allah Jadikan dia Kebaikan Allah mudahkan Mau menuntut ilmu Mau untuk belajar agama Maka bentuk kasih sayang Allah Adalah diberikan hidayah Untuk mau menuntut ilmu Karena bukan kasih sayang Allah itu Bukan hanya berbentuk dengan materi Tetapi juga hidayah Hidayah untuk mau menuntut ilmu agama Yang ketiganya Rasul mengatakan Dan malaikat pun Menghempakan sayapnya Tanda rito kepada orang-orang yang belajar ilmu agama Berarti disini ada malaikatnya Ustadz Ya ada Cuman kan gak nampak Kalau ditampakannya dengan bubar semua nanti Kemudian yang keempat Yang akan didapatkan seorang yang menuntut ilmu adalah Wadakarallahu fiman indah Allah menyebut namanya di penduduk langit Di penduduk langit ini adalah penduduknya para malaikat Jadi kalau pengen terkenal itu jangan tanggung-tanggung Terkenal di mana? Di atas langit Yaitu di kalangan malaikat kata Rasul Kalau orang pengen terkenal di dunia gampang Buat aja sesuatu yang aneh Yang menyelisihi kebiasaan Adat Itu cepat terkenal Cepat terkenal Tetapi terkenal di atas langit itu apa? Dikenal dengan kebaikan Sehingga sampai Rasul mengatakan demikian Kenapa? Karena jaminannya adalah kebaikan Dan penduduk langit itu lebih banyak Daripada penduduk dunia Sebagaimana disana disebutkan oleh Nabi Setiap jarak empat jari ada malaikat Ada malaikat Setiap empat jarak Empat jari ini Itu melebihi sepadat-padatnya di dunia ya kalah Ismarangannya paling padat di mana? Di arah mana yang paling padat? Hah? Tau gak? Loko jari Itu jaraknya lebih dari empat jari Nah itu adalah sebagai penyembangat kita di dalam menuntut ilmu Yaitu hadis dari Nabi SAW Kita memasuki yaitu tema kajian kita Inti dari kajian yaitu tentang persiapan mudik akhirat Atau safar menuju akhirat Apalagi kita sekarang biasanya mudik itu kan identik dengan apa? Dengan Ramadan Apalagi sudah masuk 10 awal Wah sudah mulai persiapan gitu kan Dan kita itu biasanya Pak Juga mendapati kebiasaan Orang itu kalau sudah Ya Ramadan sudah ada Ya persiapan apa? Pulang kampung Dengan pulang kampungnya Pak Pulang Pulang Kalau mungkin Mas Andi itu kan ke Solo Lebih dekat lah gak terlalu jauh Ada gak yang lebih jauh dari Solo? Ada gak? Mana Mas? Jawa Timur daerah mana? Pacitan Ada lagi gak yang hadir disini yang lebih jauh dari Pacitan? Mana Mas? Mana itu? Papua? Masya Allah Jauh banget buat ini Ada lagi yang lebih jauh dari Papua ini? Gak ada Ibu-ibu gak ada Nah kalau kita melihat Orang yang akan safar Orang yang akan mudik Atau pulang kampung itu Persiapannya itu Yang menentukan dari jarak dan waktu Semakin jarak yang ditempuh jauh Maka persiapan akan lebih maksimal Dan jarak yang ditempuh itu dekat Kemudian waktu tinggal juga Pak Sebentar itu gak terlalu Misalnya lah Orang yang safar misalnya Kemana? Ke Solo lah Misalnya ke Solo Mau mudik Dua hari misalnya Ya Dua Dua hari Ya Paling persiapannya gak terlalu banyak Kenapa? Pertama jaraknya dekat Jaraknya dekat Berapa jam dari sini ke Solo? Dua jam Dua jam Apalagi lewat tol Ini lewat tol ya Ya satu jam Dua jam lah Ya ke Ya ke ini Jauhan dikit Kemudian akan tinggal di Solo itu Hanya waktu dua hari Itu persiapannya saya yakin gak terlalu banyak Yang pertama jaraknya tidak terlalu jauh Kemudian akan tinggal di sana hanya dua hari Mungkin baju aja Satu yang dipakai Satu yang nanti buat ganti Gak terlalu banyak Kemudian makanan Ya secukupnya yang penting Sudah bisa bawa uang bisa beli Makan di jalan Cuma dua hari Kemudian juga apalagi Ya Yang dia persiapkan gak terlalu banyak Yang penting bisa Ya bisa buat makan Bisa buat apa Ganti pakaian Karena waktunya gak sebentar Nah sekarang kalau seandainya Safarnya itu menuju Papua Nah Dan akan tinggal di Papua Satu tahun Satu tahun Oh ini gak mudik berarti Satu tahun mudik ya Cuti ini namanya Nah Satu tahun ini di Papua Berangkat dari Apakah sama kira-kira gak Sama gak Bekalnya persiapannya Ya dari Semarang ini Dengan Ya dari Semarang ke Papua Ya dengan apa Dengan Semarang Solo tadi Kira-kira persiapannya Sama apa beda Beda Dari mana bedanya Pertama dari Jarak yang jauh Jarak yang Jauh Naik apa mas Kalau kesana mas Kapal Berapa lama Lima hari Mas Lima hari Antum sudah bisa Bolak-balik tuh Ya Apalagi yang ke Solo itu Sudah Ya sudah puas lah Ini lima hari baru nyampe Ya Kemudian akan tinggal di Papua Satu tahun Pasti bekal yang dipersiapkan Dari sini apa Itu gak main-main Gak segedarnya Gak modal nekat Gak mungkin Pertama pakaian Gak mungkin cuma saat Apalagi cuma bawa satu doang Pakaian buat ganti Perjalan aja lima hari Pasal lima hari gak ganti pakaian Gitu Ya Pakaian tetep lebih banyak Ya pasti apa Lebih banyak Kemudian apa Persiapan tasnya juga Ya Ya mungkin kopernya Sampai gak muat Tambah tas Tas juga gak muat Kardus juga di Sekalian di Apa Dipersiapkan untuk bawa barang Lalu sudah gak ada tempat keresek Buat bawa Kenapa Tau jauh nih perjalanan Kemudian juga Dana yang harus disiapkan Tentunya apa Persiapannya Maksimal Nah sekarang Kalau pertanyaan Yang keduanya Kalau safar Menuju akhirat Sama-sama safar Perbedaannya adalah Yang pertama Dalam bekal Yang keduanya Waktu Kenapa Pertama Waktu Seseorang Safar Menuju akhirat Itu gak setahun Capa Orang yang Safar Menuju akhirat itu Bukan hanya Setahun Kenapa Karena Tidak balik lagi Dimulai dari Kapan Dari seorang Meninggal dunia Itu mulai Dia safar Mulai apa Mulai safar Menuju akhirat Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Di dalam Al-Quran Dalam surat Al-Limran Ayat yang Ke-185 Surat apa Surat apa Al-Limran Al-Limran Ayat 185 Dalam Al-Quran Surat Al-Limran Ayat Yang ke-185 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Kullu nafsim Da'ikotul maut Wa innama tuwafawna ujurakum Yawmal qiyamah Dan setiap orang itu akan mengalami Perbindahan Safar kan juga Binda Setiap orang akan mengalami Perbindahan Dari satu tempat Ketempat yang lainnya Dan di dalam ayat ini Maknanya Kullu nafsim Da'ikotul maut Berbindah dari kehidupan Menuju kematian Setiap jiwa itu akan mengalami Kematian Dan inilah mulai Safar yang asli Karena hakikatnya Kita akan pasti Akan menuju Akhirat Kita persiapan Atau tidak Lupa Ataupun ingat Pasti ini akan terjadi Dimulai dari Seorang meninggal dunia Bagaimana waktunya Waktunya Allah sebutkan Dalam Al-Quran Dalam surat Al-Hajj Ayat yang ke-37 Surat apa? Al-Hajj Ayat yang ke-37 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa inna yauman Inda rabbiga Ka alfi sanatin Mimma ta'udun Dan sesungguhnya Satu hari Setelah engkau Meninggal dunia Satu hari Setelah engkau Meninggal dunia Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ka alfi sanatin Mimma ta'udun Itu seperti Seperti seribu tahun Yang kalian hitung Di dunia Jadi satu harinya Disini Atau Satu harinya Disana itu Seperti seribu tahun Di dunia Ngeri gak cemaah? Satu harinya Di akhirat nanti Seribu tahun Yang kita hitung Hari ini Pastinya Bekal ini Gak main-main Kenapa? Karena Perjalanan Safar ini Satu harinya Di akhirat nanti Seperti seribu tahun Itu baru Satu hari Seribu tahun Kita di dunia Apakah kita Modal nekat Kira-kira Di dalam berbekal Itu loh Maknanya Apakah kita itu Akan modal nekat Di dalam berbekal Menuju Safar Akhirat Pastinya Kita akan menjawab Gak ada yang Bernekat ini Ngeri Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Di dalam Al-Quran Agar kita Yang masih hidup ini Dalam Al-Quran Dalam surat Al-Baqarah Allah sebutkan Dan berbekalah Kalian Dan sebaik-baik Bekal untuk Akhirat nanti Adalah takwa Ini berbedanya Perbedaannya Safar Akhirat Dengan Safar dunia Kalau Safar Akhirat Ini Waktunya Jauh Lebih panjang Dan melelahkan Kemudian Juga Bekalnya Bekalnya Berbeda Dengan Bekal Safar Di dunia Kalau Safar Di dunia Tadi Orang Yang Safar Di dunia Saja Dia akan Mempersiapkan Jauh-jauh Hari Padahal Belum tentu Dia nanti Pulang Mungkin Ada halangan Sehingga Tidak pulang Tidak jadi Apalagi Safar Akhirat Yang sudah Pasti Kullu Nafsing Zha Ikotul Maut Orang Yang Safar Di dunia Mau pulang Ke Jawa Timur Sudah Beli Tiket Tiket Kereta Jauh-jauh Hari Sebelum Ramadan Malah Sebelum Ramadan Sudah Beli Tiket Dulu Biar Tidak Kehabisan Apalagi Tentang Safar Akhir Yang sudah Pasti Akan Terjadi Maka Tidak Kita Benar-benar Berbekal Cuma Bekalnya Beda Dengan Safar Dunia Makanya Allah Sebutkan Berbekalah Kalian Dengan Dengan Sebaik-baik Bekal Yaitu Takwa Apa itu Makna Takwa Makna Takwa Adalah Dengan Kita Mengamalkan Perintah Allah Dan Menjauhi Larangannya Itu Bekalnya Bekal Untuk Apa Bekal Untuk Safar Di Akhirat Nanti Yang Waktunya Jauh Lebih Panjang Dan Melelahkan Antum Yang Mau Safar Misalnya Pulang Kampung Ya Mungkin Dari Apa Dari Pakaiannya Minimal Yang Rapi Kan Begitu Karena Mau pulang Cari Pakaian Yang Paling Paling Bagus Langsung Dadak Beli Sendal Tetapi Safar Akhirat Tidak Demikian Jawa Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Di Dalam Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Halim Al-Bukhari Rasul Bersabdai Yuhsarun Nasu Yawm Al-Qiyamati Khufatan Ura Tan Gullah Di Hari Kiamat Ketika Manusia Dibangkitkan Menuju Apa Ya Mulai Menuju Safar Akhirat Ini Awal Dibangkitkan Dari Kuburnya Khufatan Ura Tan Gurla Khufatan Tidak Pakai Sendal Tidak Memakai Alas Kaki Tidak Memakai Sepatu Alias Nyeker Bukan Karena Tidak Ada yang Jualan Sendal Yang Jualan Sendal Pun Nyeker Nih Sekar Kenapa Karena Padang Mahshar Kemudian Hufatan Ura Tan Dan Tidak Memakai Baju Alias Telanjang Loh Ustaz Nanti Nanti Nggak Ngelihat Awrat Orang Lain Kata Rasul Dalam Hadis Nya Yawma Idhin Ashaddu Min An Yantur Ba'tuhum Ila Ba'din Ketika Itu Tidak Terbesit Pengen Ngelihat Awrat Orang Kenapa Karena Memikirkan Nasib Masing-masing Saya selamat Nggak Ini Begitu Saya selamat Nggak Di hari Akhir Ini Perkaranya Jauh lebih Dahsyat Dari Memikirkan Atau Melihat Awrat Orang Kenapa Karena Sudah Ditampakan Hakikat Ketika Di Dunia Ditampakan Tentang Kabar Akhirat Dan Sekarang Waktunya Dia Melihat Memikirkan Nasib Sendiri-sendiri Memikirkan Dosa Sendiri-sendiri Apakah Saya akan Selamat Di Sini Sehingga Nggak Sempat Nggak Ada Terbesi Sedikit Pun Ngelihat Orat Orang Kemudian Gurlah Dan Belum Disunat Kata Rasul Belum Belum Disunat Itu Keadaannya Dalam Keadaan Pakaiannya Sampai Seperti Itu Mungkin Orang Yang Safar Di Dunia Memulang Kampung Semuanya Diajak Anak Istrinya Diajak Anaknya Banyak Sampai Di Absen Nomor Satu Pulang Hadir Hadir Semuanya Di Absen Anak Istrinya Dibawa Jangan Sampai Ada Yang Ketinggalan Tetapi Safar Akhirat Itu Nggak Memikirkan Mereka Safar Di Akhirat Tidak Memikirkan Kemana Anaknya Dimana Suaminya Dimana Istrinya Dimana Bapak Dan Ibunya Nggak Memikirkan Itu Dan Ini Allah Sebutkan Dalam Al-Quran Dalam Al-Quran Surat Abasa Di Akhir Akhir Itu Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Yawma Yafir Ulmar Min Akhi Dan Ketika Itu Seseorang Akan Lari Dari Saudaranya Wa Ummihi Wa Abih Bapak Dan Kemudian Pasangannya Suaminya Atau Istrinya Dan Anak-anak Nyantah Kemana Dan Ketika Itu Setiap Kita Akan Memikirkan Nasib Sendiri Sendiri Setiap Kita Akan Memikirkan Nasib Masing-masing Jawa Bahkan Seandainya Ketika Ditampakan Api Neraka Kita Minta Untuk Ditebus Dengan Anak Kita Gak Apa-apa Anaknya Masuk Neraka Yang penting Saya Dulu Selamat Itu Keadanya Begitu Kalau Seandainya Api Neraka Itu Bisa Ditebus Dengan Suaminya Gak Apa-apa Suaminya Sebagai Tepusan Masuk Neraka Yang penting Saya Dulu Yang penting Saya Dulu Selamat Seperti Itu Seandainya Api Neraka Bisa Ditebus Dengan Keluarganya Keluarganya Gak Apa-apa Semua Masuk Neraka Yang penting Saya Dulu Selamat Itu Keadaannya Setiap Kita akan Memikirkan Mas Nasib Sendiri Sendiri Sebagaimana Halnya Seorang Yang Mudik Di Dunia Ya Mungkin Ada Macet Sudah Biasa Betul Ada Macet Panas Macet Di Dunia Berapa Lama Paling Paling Pantar Sejam Dua Jam Tiga Jam Sehari Belum Tentu Tetapi Ternyata Di Hari Akhir Nanti Rasul Sallallahu Mengatakan La Tazulu Kodama Abdin Yawmal Qiyamati Hatta Yus'ala An Arbahi Solin Di Hari Kiamat Nanti Di Dalam Safar Akhirat Manusia Kakinya Enggak Geser Tidak Bisa Bergeser Di Padang Mahsyar Yang Dalam Keadaan Panas Menyengat Didekatkan Matahari Sejauh Satu Mil Keringat Pun Keluar Bercucuran Dikumpulkan Manusia Dari Manusia Pertama Sampai Manusia Terakhir Dalam Keadaan Tidak Memakai Alas Kaki Dan Telanjang Dendal Tidak Bisa Geser Kakinya Sampai Ditanya Empat Hal Ditanya Tentang Empat Hal An Umurnya Untuk Apa Kalian Habiskan Umurnya Ketika Di dunia Nggak Gunakan Umur Untuk Apa Kemudian Waktu Mudanya Dan Hartanya Kemudian Yang Kempat Ditanya Tentang Ilmu Agama Yang Allah Telah Mengutus Rasulnya Apa Yang Sudah Diamalkan Itu Keadaan Safar Akhirat Kalau Orang Yang Safar Di dunia Macet Masih Mending Ya Masih Bisa Keluar Kalau Dia Motor Ya Itu Berhenti Dulu Sambil Duduk Di Pinggir Sambil Ngopi Begitu Kalau Yang Naiknya Mobil AC Dingin Tetapi Safar Akhirat Tidak Ada Seperti Itu Keadaan Yang Sangat Berat Dan Mengerikan Maka Jangan Sampai Kita Safar Yang Jauh Dan Melelahkan Dan Sudah Pasti Akan Terjadi Kepada Setiap Kita Kita Modal Nekat Kita Modal Modal Nekat Ini Yang Sengsara Terus Apa Bekalnya Maka Bekalnya Sebagaimana Tadi Disebutkan Yang Allah Sebutkan Dalam Al-Quran Wata Zawwadu Fa'inna Khairazah Di Taqwa Dengan Kita Berbekal Dengan Amal Soleh Berbekal Dengan Ibadah Berbekal Dengan Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kapan Waktunya Berbekalnya Rasul Mengingatkan Waktu Berbekalnya Sebagaimana Rasul Menyebutkan Dalam Hadisnya Rasul Mengatakan Ikhtanim Homsan Kobla Homsin Hendaklah Kalian Berbekal Gunakanlah Waktu Ini Waktu Yang Lima Gunakanlah Waktu Lima Ini Untuk Memperbanyak Bekal Kalian Sebelum Datangnya Waktu Lima Yang Lain Gunakanlah Lima Perkara Sebelum Lima Perkara Yang Lain Ini Bukan lagu Ini Hadis Nabi Bukan Ini Hadis Nabi Apa Yang Pertama Rasul Mengatakan Yang Pertama Gunakanlah Engkau Berbekal Untuk Ketaatan Amal Soleh Dan Ibadah Kapan Ketika Muda Sebelum Tua Sebelum Apa Tua Muda Kapan Kapan Muda Disebutkan Para Ulama Seorang Dikatakan Sudah Pemuda Kalau Laki-laki Sudah Keluar Air Mani Kalau Perempuan Sudah Keluar Darah Haid Ini Disebutkan Pemuda Maka Wajib Berbekal Amal Soleh Makanya Sebagaimana Disebutkan Tentang Kewajiban Puasa Ramadan Sebagaimana Kewajiban Puasa Ramadan Kan yang pertama Muslim Muslim Kalau non-muslim Berarti Tidak wajib Enak Karena Wajibnya Masuk Islam Dulu Bukan Puasanya Yang Keduanya Adalah Dewasa Sudah Sudah Pemuda Itu tadi Antara Laki-laki Dan Perempuan Kalau Perempuan Sudah Haid Maka Dia Sudah Dewasa Maka Wajib Sebagaimana Laki-laki Sudah Ikhtilam Maka Ini Juga Wajib Kemudian Berakal Berakal Bagaimana Orang Mau Suruh Puasa Kalau Tidak Berakal Atau Dia Gila Tidak 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 Kemudian Tidak 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 Nah kita Kembali Bekal yang Pertama Gunakan Waktu Muda Waktu Muda Ustadz Saya Udah Tua Ini Gimana Belum Belum Telat Belum Belum Telat Dan Muda Itu Tadi Sebutkan Umur 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 Sekitar Sekitar Sekarang Rata Rata Orang Sudah Haid Ataupun Ikhtilam Laki Laki Rata Rata 15 Tahunan Atau Ada Yang 13 Ada Yang 14 Sampai Kapan Waktu Muda Waktu Muda Sampai Umur 40 Tahun Sampai Umur 40 Tahun Jadi Kalau Jendengan Ya Sekarang Itu Umurnya Ya 39 Tahun 11 Bulan 3 Minggu 4 Hari Tenang Masih Pemuda Masih Muda Ya Lumayan Tiga Hari Lagi Lumayan Jadi Apa Gunakan Waktu Muda Ini Untuk Berbegak Waktu Muda Ini Fisik Masih Kuat Fisik Kita Masih Kuat Ketika Umur Umur Itu Berbeda Dengan Orang Yang Umur Udah Tua Kalau Orang Yang Sudah 40 Tahun Lebih Sudah Beda Lagi Nanti Walaupun Belum Telat Tetapi Waktu Muda Ini Paling Potensi Untuk Kita Berbekal Dengan Ketatan Luar Biasa Kalau Umur Sudah 50 Tahun Ke Atas Yang Kulitnya Tadinya Apa Lembut Kenceng Sudah Mulai Keribut Makan Sudah Banyak Apa Pantangan Mata Sudah Mulai Apa Rabun Sudah Mulai Nikmatnya Satu Per Satu Sudah Permisi Nikmatnya Satu Per Satu Permisi Giginya Sudah Mulai Ompong Jalannya Sudah Mulai Pelan Kerja Sedikit Sudah Capek Begitu Maka Gunakan Waktu Muda Gunakan Waktu Muda Yang Sekarang Ya Mungkin Misalnya Umur 20 Tahun Senyumannya Buat Orang Tidur Orang Diganti Umur 70 Tahun Senyumannya Buat Orang Lari Maka Gunakan Waktu Muda Ini Kemudian Waktu Yang Kedua Untuk Beramal Soleh Waktu Untuk Berbekal Adalah Yang Keduanya Kata Rasul Wasihat Taka Qobla Marodiga Gunakan Waktu Sehat Gunakan Waktu Sehat Sebelum Datang Waktu Sakit Kenapa Karena Waktu Sehat Ini Waktu Yang Mahal Waktu Yang Sangat Berharga Itu Waktu Sehat Makanya Orang Yang Paling Tahu Nikmat Sehat Itu Siapa Orang Sakit Kenapa Sadar Dia Lagi Sakit Wah Enak Ya Kalau Sehat Coba Jantum Lihat Di rumah Sakit Siang Siang Kayak Gini Rame Rame Ada Ada Yang Lagi Operasi Ada Yang Lagi Di Infus Ada Yang Sudah Dua Minggu Belum Pulang Pulang Ada Yang Gak Bisa Jalan Macem Macem Ya Maka Gunakan Waktu Sehat Ini Kenapa Karena Orang Yang Paling Tahu Nikmat Sehat Itu Orang Yang Sakit Orang Yang Paling Tahu Tentang Nikmat Sehat Orang Sakit Sadar Dia Sampai Disebutkan Kalau Seandainya Sehat Itu Seandainya Sehat Itu Ibaratkan Seperti Mahkota Yang Diletakkan Kepada Diri Seorang Itu Cuma Yang Melihat Itu Orang Yang Sakit Kenapa Karena Dia Baru Menyadari Maka Waktu Sehat Ini Penting Waktu Sehat Ini Waktu Yang Sangat Berharga Tapi Sayangnya Kita Itu Seringnya Melalaikan Waktu Sehat Maka Benar Rasul Mengatakan Nikmat Nimak Bunun Fihima Gathirun Minannas Ada Dua Nikmat Yang Paling Banyak Manusia Melalaikan Melupakan Meremehkan Ada Dua Nikmat Apa Yang Pertama As Sehat Waktu Sehat Waktu Sehat Itu Banyak Orang Yang Melalaikan Kesehatannya Buat Maksiat Gitu Makanya Kalau kita Lihat Rata-rata Orang Yang Sehat Atau Rata-rata Orang Yang Maksiat Itu Orang Sakit Tapi Orang Sehat Rata-rata Rata-rata Orang Yang Maksiat Itu Orang Sehat Tapi Orang Sakit Bu Orang Sehat Benar Orang Yang Banyak Apa Yang Mencuri Merampok Menipu Korupsi Apa Lagi Ya Macem-macem Lah Berjudi Nyendengi Bojone Tetangganya Ya Itu Rata-rata Apa Rata-rata Orang Orang Sehat Itu Kenapa Kalau Orang Sakit Mana Mungkin Dia Mencuri Merampok Sakit Bahwa Badannya Sudah Berat Makanya Aslinya Orang Kalau Sehat Kemudian Dia Sakit Karena Waktu Sehat Itu Tidak Dikunakan Untuk Manfaat Untuk Berbekal Amal Soleh Kemudian Sakit Itu Bagus Kenapa Karena Yang Pertama Seseorang Ketika Banyak Berbuat Maksiat Kemudian Sakit Ketika Sehatnya Untuk Maksiat Kemudian Jatuh Sakit Itu Bagus Kenapa Pertama Tidak Nambah Dosa Dosa Bagaimana Mau Nambah Dosa Sakit Maksiat Tidak 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 Yang kedua Bisa Pengukur Dosa Dengan Orang Seseorang Kalau Dia Sabar Makanya Orang Yang Sehat Untuk Maksiat Itu Masih Mending Sakit Benar Orang Sehat Untuk Maksiat Kesehatannya Untuk Maksiat Masih Mending Untuk Sakit Atau Mending Dia Sakit Kenapa Nambah Nambah Dosa Tapi Jangan Jujur Banget Nengokin Tetangga Meriang Pak Sakit Apa Pak Saya Sakit Meriang Ini Berapa Hari Sepuluh Hari Belum Sembuh Bagus Jangan Kalau Sehat Banyakan Maksiat Jangan Begitu Doain Jadi Gunakan Waktu Sehat Sebelum Datang Waktu Sakit Nah Ini Waktu Yang kedua Berbekal Pertama Waktu Muda Yang kedua Waktu Sehat Yang ketiganya Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Melanjutkan Waktu Berbekal Untuk Apa Safar Akherat Wajina Kakob Belafak Riga Gunakan Waktu Engkau Kaya Gunakan Hartamu Sebelum Jatuh Apa Jatuh Miskin Gunakan Hartamu Sebelum Jatuh Miskin Jatuh Miskin Itu Ada Dua Makna Makna Yang Pertama Adalah Kalau Dia Misalnya Meninggal Otomatis Apa Hartanya Bukan Punya Dia Lagi Tidak 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 Harus Kaya Harta 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 Kalau Mati Sudah Jadi Miskin Sudah Pasti Jatuh Miskin Kenapa Karena Hartanya Bukan Punya Dia Lagi Sekarang Milik Siapa Milik Ahli Waris Sudah Milik Ahli Waris Sudah Milik Dari Anak Anak Milik Suaminya Atau Istrinya Sudah Dia Tidak Bawa Apa Apa Sehingga Gunakan Hartanya Sebelum Jatuh Miskin Atau Tidak Menengah Dunia Sampai Rasul Mengatakan Dalam Hadisnya Ittaba'al Janazat Salasatun Yang Mengantarkan Orang Yang Mati Itu Tiga Orang Yang Nganterin Orang Yang Mati Tiga Yang Pertama Malun Wa Ahlun Wa Amalun Yang Pertama Mal Hartanya Yang Kedua Adalah Ahl Keluarganya Ahlun Keluarga Yang Ketiganya Adalah Amalnya Apa Semuanya Itu Setia Nemanin Semua Dalam Kuburnya Menemani Sampai Di Akhirat Nanti Enggak Kata Rasul Faya Rci Ani Enggak Setia Dua Apa Yang Enggak Setia Ini Malun Wa Ahlun Hartanya Enggak Setia Kenapa Karena Otomatis Sudah Milik Dari Ahli Waris Malemnya Langsung Bagi Bagi Apa Warisan Kamu Anak Yang Pertama Dapat Rumah Wah Senang Alhamdulillah Kamu Anak Yang Kedua Dapat Mobil Kamu Anak Yang Ketiga Perempuan Dapat Rumah Kontrakan Sebelah Sana Kamu Anak Yang Kempan Dapat Sawah Dapat Tanah Tetangganya Dateng Saya Bagianya Sampai Ini Tetangga Minta Warisan Tapi Saya Dengar Ya Dapat Uang Dengar Minimal Dikasih Dia Uang Dengar Itu Hartanya Bahkan Ketiga Meninggal Sudah Terpisah Seorang Istri Yang Meninggal Dunia Hartanya Juga Terpisah Yang Dipakai Apanya Jincinya Kemudian Apanya Ini Antingnya Gelangnya Dicopotin Sama Suaminya Maaf Ya Bu Ya Ini Karena Meninggal Ini Copot dulu Tisah Dicopotin Apanya Antingnya Anting Pemahnya Dicopot Gelangnya Dicopot Ya Sudah Otomatis Nggak Setia Itu Hartanya Kemudian Yang kedua Keluarganya Ahlun Keluarganya Pun Nggak Setia Keluarganya Nggak Setia Ya Nganterin Cuman Kemana Gak Tempat Pemakaman Doang Apa Mau Dikuburin Barang Gitu Kan Nggak Mau Walaupun Suaminya Ngomong Ketika Masih Hidup Di Dunia Bu Saya Cintanya Dengan Sidup Semati Kira-kira Kalau Istrinya Ngan 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 Mau Dikuburin Barang Jujur Ya Nggak Mau Katanya Bapak Disini Sorry Dalam Hatinya Begitu Sama Sebagaimana Istri Kalau Suaminya Ngan 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 Dikuburin Barang Kata Bipu Apa Bu Sorry Katanya Begitu Katanya Itulah Kenapa Kehidupan Begitu Kalau Sedih Wajar Keluar Air Mata Yang Kanan Yang Kiri Ustaz Sudah Nyari Lagi Begitu Kehidupan Dunia Sehingga Tidak Setia Harta Dan Keluarganya Anak Buahnya Karyawannya Bawahnya Yang Buahnya Hormati Ketika Masih Hidup Nggak Mau Nganterin Doang Sudah Bahkan Langsung Paginya Meninggal Malamnya Langsung Ini Dikeluarin Aji Udah Meninggal Keluarin Dari grup Aja Udah Meninggal Tadi Pagi Nanti Ikut Komen Lagi Disini Langsung Dikeluarin Itu Kalau Udah Meninggal Sehingga Maka Gunakan Harta Hartanya Gunakan Untuk Berbekal Amal Soleh Di Safar Akhir Yang Panjang Dan Melelahkan Yang Keberapa Ini Ketiga Yang Keempat Rasul Mengatakan Gunakan Waktu Luang Gunakan Waktu Luang Jadi Jangan Sampai Kita Malah Melewatkan Waktu Waktu Yang Allah Telah Berikan Kenapa Waktu Ini Pertama Sifatnya Berjalan Dengan Sangat Cepat Waktu Itu Cepat Sekali Kita Ingat Ini Kita Baru Masuk Romantun Yang Berapa Sepuluh Enggak Terasa Nanti Udah Selesai Perasaan Beromantun Kemarin Ini Sekarang Sudah Lewat Sudah 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 Sepuluh Waktu Itu Sifatnya Akan Cepat Berjalan Cepat Nyenengan Tidak Terasa Perasaan Kemarin Kayaknya Masih Anak Anak Perasaan Baru Kemarin Saya Itu SD Kan Begitu Nyenengan Masih Minta Uang Jajan Sama Orang Tua Masih Hidup Di Dekat Orang Tua Sekarang Sudah Punya Anak Atau Mungkin Ada Yang Sudah Punya Cucu Tidak Terasa Itu Waktu Akan Cepat Berjalan Dan Yang Kedua Tidak Bisa Kembali Lagi Waktu Yang Sudah Cepat Berjalan Tidak Bisa Kembali Tidak Bisa Terulang Tidak Bisa Hantum Pengen Jadi Anak Anak Lagi Tidak Ada Sudah Maka Gunakan Waktu Ini Waktu Luang Gunakan Karena Waktu Ini Sifatnya Cuma Dua Apa Yang Pertama Yang Pertama Adalah Berjalan Dengan Cepat Kemudian Yang Keduanya Tidak Bisa Terulang Enam Sampai Jumlah Apa Ini Kita Saya Khawatir Kelamaan Sampai Jumlah Mas Andi Jumlah Uruh So Kita Selesaikan Ini Bekalnya Yang Kelima Coba Ulangi Yang Pertama Apa Tadi Waktu Muda Yang Kedua Sehat Yang Ketiga Yang Ketiga Lupa Iya Hartanya Kemudian Yang Keempat Barusan Tadi Iya Waktu Waktu Luang Gunakan Bekalnya Apa Bekalnya Takwa Sebagaimana Tadi Kita Sebutkan Di Awal Yang Kelima Rasul Mengatakan Waktu Berbekal Adalah Wahaya Takakobla Maudik Gunakan Hidupmu Sebelum Datang Kematian Jadi Tidak Ada Alasan Lagi Orang Itu Tidak Ada Alasan Mungkin Orang Yang Pertama Ada Orang Yang Alasan Maaf Ini Saya Tidak Bisa Kenapa Saya Sudah Tua Bukan Anak Muda Lagi Ya Tidak Masalah Kalau Sudah Tua Apakah Nyenengan Sehat Wah Jangankan Sehat Sakit-sakitan Terus Nyenengan Punya Harta Gunakan Hartanya Untuk Berbekal Wah Harta Saya Gimana Saya Miskin Banget Ya Sudah Gunakan Waktu Luang Saya Sibuk Banget Nyenengan Masih Hidup Masih Masih Ada Waktu Kehidupannya Waktu Kehidupannya Gunakan Sebelum Datang Kematian Kenapa Ketika Seseorang Meninggal Sudah Selesai Makanya Ali bin Nabi Talib Pernah Mengatakan Innakum Fil Hayati Dunya Ayyamun Amalun Walah Hisab Sesungguhnya Kalian Sekarang Hidup Di Dunia Hanya Ada Amal Berbekal Belum Adanya Balasan Belum Ada Wa Inna Ba'da Mautikum Karena Setelah Engkau Meninggal Dunia Itu Hanya Adanya Hisab Adanya Perhitungan Balasan Sudah Tidak Ada Amal Lagi Sudah Tidak Ada Amal Lagi Tidak Ada Lagi Yang Nyuruh Eh Pada Ngaji Itu Ya Pada Ngaji Di Kantor Misalnya Tidak Ada Yang Nyuruh Ngaji Lagi Sudah Meninggal Hanya Hanya Ada Pembalasan Hanya Ada Pembalasan Maka Gunakan Kita Waktu Ini Untuk Apa Untuk Berbekal Amal Soleh Sebelum Waktu Dimana Amal Soleh Sudah Diterima Kapan Waktu Itu Diterima Amal Soleh Diterima Ketika Orang Sudah Meninggal Dunia Sudah Selesai Makanya Rasul Mengatakan Apabila Seorang Meninggal Dunia Sudah Terpuntus Amalnya Maknanya Sebelum Dia Meninggal Dunia Masih Bisa Sholat Kalau Sudah Mati Tidak Bisa Sholat Sebelum Meninggal Dunia Masih Bisa Pengajian Sudah Meninggal Tidak Ada Pengajian Lagi Sebelum Meninggal Dunia Masih Bisa Puasa Sudah Meninggal Tidak Bisa Puasa Lagi Maknanya Terputus Yang Waktu Masih Hidup Bisa Diamalkan Ketika Terah Meninggal Dunia Ini Terputus Dan Gunakanlah Hidup Ini Sebelum Datang Kematian Kenapa Kematian Itu Tidak Nunggu Kematian Tidak Nunggu Jenengan Makanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebutkan Dalam Al-Quran Dalam Surat Al-Munafikun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dan Sesungguhnya Ketika Ajal Telah Sampai Kepada Kalian Tidak Bisa Diundur Dan Allah Akan Mengkabarkan Apa Yang Kalian Telah Berbuat Ajal Ketika Telah Sampai Tidak Bisa Diundur Datang Malaikat Maut Misalnya Jenengan Mengatakan Jangan Sekarang Terus Kapan Seminggu Lagi Tanggung Saya Lagi Puasa Malaikat Maut Ditawar Yaudah Kalau Tidak Bisa Seminggu Dua Hari Dua Hari Tidak Bisa Yaudah Satak Sholat Dulu Dua Rokat Tidak Bisa Memang Tukang Kredit Tidak Ditawar Begitu Itulah Kematian Dan Kematian Juga Tidak Membedakan Mana Yang Muda Mana Yang Tua Banyak Yang Lebih Muda Itu Meninggal Duluan Betul Dan Banyak Yang Tua Itu Meninggal Belakangan Sama Sama Intinya Kematian Tidak Mengenal Usia Tidak Mengenal Usia Tidak Mengenal Kaya Dan Miskin Ataupun Laki-laki Perempuan Karena Meninggal Itu Tidak Seperti Abjad Huruf Tau Ajam Huruf Abjad Huruf Oh Itu Yang Meninggal Itu Kemarin Dia Setelah Dikocok Dapatnya A Si Nanti Setelah Dia Sebelahnya Dia Dapatnya B Nanti Kalau Setelah Sebelahnya B Nanti Belakang Rumahnya Dia C Kalau Begitu Nyenengan Pengennya Z Semuanya Iya Enggak Pengennya Z Siapa Yang Mengurus Orangnya Sudah Habis Nanti Jadi Apa Gunakan Waktu Hidupnya Untuk Berbekal Disebutkan Oleh Halimam Al-Asami Kalau Kita Laki Males Sibad Da'iwa Ingat Angan Angannya Orang Yang Mati Cita Citanya Orang Yang Mati Kenapa Harus Ingatnya Cita Citanya Orang Yang Mati Karena Cita Citanya Orang Yang Mati Itu Pengen Hidup Maka Jangan Sampai Kita Itu Yang Hidup Itu Pengen Mati Cita Citanya Orang Yang Hidup Dan Orang Yang Mati Beda Beda Jenengan Misalnya Masih Hidup Saya Yakin Jenengan Itu Punya Cita-cita Dan Cita-cita Jenengan Itu Keinginannya Angan-angannya Satu Dengan Yang Lain Itu Beda Betul Pasti Beda Cita-cita Orang Yang Masih Hidup Di Dunia Itu Beda-beda Tergantung Kondisi Situasinya Sehingga Dia Sehingga Dia Angan-angannya Yang Dia Hadapi Contoh Misalnya Orang Yang Sakit Bertahun-tahun Tidak Sembuh-sembuh Kira-kira Kalau ditanya Angan-angannya Cita-citanya Pengen Apa Sembuh Betul Orang Yang Miskin Hidup Di tengah-tengah Orang Yang Kaya-kaya Setiap Beri Pemandangannya Mungkin Menginginkan Dia Seperti Mereka Kira-kira Kalau ditanya Orang Cita-citanya Gimana Mungkin Kaya Orang Yang Kerja Sekian Tahun Belum Diangkat Angkat Jadi Apa Pegawai Tetap Atau PNS Ya Udah Sekian Tahun Mungkin Cita-citanya Dia Kapan Saya Diangkat Jadi Pegawai Tetap Ya Sebenarnya Enggak Harus Ya Yang penting Kan Tetap Bekerja Kan Begitu Harus Jadi Pegawai Tetap Bekerja Kan Begitu Nah Atau Orang Yang Sudah Menikah Sudah Sekian Tahun Lamanya 20 Tahun Mungkin Kalau kita Tanya Apa Pengennya Apa Pak Saya Pengen Punya Anak Sudah Sekian 10 Tahun Belum Punya Anak Sudah Menikah Beda Beda Itulah Angan-angan Orang Yang Hidup Di Dunia Tapi Angan-angan Orang Yang Sudah Mati Sama Mau Di Dunia Kaya Sakit Punya Anak Cita-citanya Sama Apa Cita-citanya Pengen Hidup Pengen Pengen Hidup Dan Ini Allah Kabarkan Dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun Ayat Yang 99 Sampai 100 Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Ya Allah Kembalikanlah Aku Lagi Kedunia Semuanya Begitu Yang Sudah Menikah Yang Masih Bujangan Yang Sudah Punya Kerjaan Tetap Ataupun Pengangguran Semuanya Cita-citanya Sama Kenapa Karena Cita-citanya Orang Yang Mati Pengen Hidup Pengen Bisa Berbe Berbekal Dengan Amal Soleh Tetapi Sudah Tidak Bisa Kenapa Sudah Meninggal Apa Cita-cita Mereka Setelah Mereka Meminta Kepara Allah Ya Allah Kembalikanlah Aku Lagi Kedunia Agar Aku Bisa Beramal Soleh Aku Pengen Beramal Soleh Sudah Tidak Bisa Sudah Tertutup Maka Tidak Kita Gunakan Gunakan Dengan Sebaik Baiknya Kehidupan Kita Di Dunia Kenapa Karena Kita Itu Hari Ini Seberat Apapun Kita Hidup Di Dunia Hari Ini Itu Cita-citanya Orang Yang Mati Dengan Dicita-citakan Oleh Siapa Orang Yang Mati Jadi Jangan Malah Frustasi Dunia Pengennya Mati Kita Itu Sekarang Dicita-citakan Oleh Orang-orang Yang Sudah Mati Maka Dulu Ada Seorang Alim Ketika Lagi Ibadahnya Lagi Males Baca Kurannya Males Ngantukan Atau Apa Atau Kalau Mengamalkan Ibadah Itu Berat Alasannya Capek Ngantuk Dan Seterusnya Orang Ini Apa Orang Ini Membuat Kuburan Jadi Rumahnya Kan Belakangnya Ada Tanah Kosong Dia Membuat Apa Dia Membuat Kuburan Percis Seperti Untuk Orang Kuburin Ya Adalah Hatnya Semualah Sama Bahkan Lebih Dalam Dia Masuk Nanti Kalau Lagi Males Seakan Akan Dia Sudah Meninggal Dunia Seakan Akan Dia Sudah Mati Masuk Tutup Dari Bawah Gelap Kemudian Dia Berbaring Ya Dia Bayangkan Seakan Akan Sudah Mati Wah Langsung Gak Kuat Jemaah Wah Aku Gak Pengen Mati Dulu Keluar Lagi Langsung Solatnya Rajin Jemaah Langsung Ngajinya Semangat Langsung Belajar Ilmu Agamanya Semangat Jadi Begitu Kalau Lagi Males Ya Coba Bisa Dipraktekan Jemaah Tapi Jangan Ditanya Tetangga Kalau Ada Punya Tangga Ya Coba Kalau Lagi Males Begitu Khawatirnya Malah Mati Beneran Gak Bisa Balik Lagi Nanti Nah Ada Seorang Alim Yang Mengajarkan Demikian Kalau Lagi Males Ingat Mati Dan Orang Ini Ketika Sudah Enggak Kuat Dan Dia Belum Siap Mati Dia Memang Dia Enggak Membuka Enggak Membuka Tutupnya Dari Bawah Gelap Dia Berteriak Memanggil Keluarganya Seperti Diteriakan Orang Yang Meninggal Ya Allah Kembalikan Aku Lagi Kedunia Dia pun Seakan-akan Sudah Meninggal Dia Teriak Teriak Dari Bawah Nanti Istrinya Yang Bukain Nanti Dia Semangat Lagi Padahnya Kadang Anaknya Yang Bukain Suatu Ketika Dia Masuk Jam Satu Malam Wah Akhirnya Teriak Teriak Enggak Yang Bukain Istrinya Tidur Anaknya Juga Enggak Dengar Sampai Waktu Subuh Sampai Waktu Subuh Baru Istrinya Bukain Kemudian Dia Sudah Menangis Dengan Berat Dan Mengatakan Cepat Kita Beramal Sebelum Keadaan Kita Diliang Lahat Begini Teriakan Kita Sudah Tidengar Mumpung Kita Teriakan Sekarang Masih Didengar Kamu Masih Dengar Teriakan Saya Saya Pengen Balik Lagi Ke Dunia Kamu Masih Dengar Maka Tidak Kita Gunakan Hidup Ini Sebelum Kematian Sebelum Teriakan Kita Sudah Tidak Ada Yang Mendengar Menggunakanlah Bekal Ini Semoga Menjadikan Kita Kebaikan Dunia Dan Diakhirat Nanti Ini Jama' Rahim Yang Bisa Kita Sampaikan Semoga Bermanfaat Pada Kesempatan Siang Hari Ini Terima Kasih Atas Segala Perhatian Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Wasallahu Ala Nabi Muhammad Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wasallam Tasliman Kasir Silahkan Kalau ada Pertanyaan Yang Mungkin Bisa Dijawab Ada Pertanyaan Ibu Ibu Ada Pertanyaan Atau Bapak Silahkan Kalau ada Yang Pertanyaan Kalau Gak Gak Bapak Kita Tutup Biar Cepat Selesai Ya Silahkan Mas Andi Gak Gak Ada Pertanyaan Cukup Ya Kalau Gak 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 Kita Cukupkan Sampai Di Sini Semoga Bermanfaat Saya Minta Maaf Barangkali Selama Penyampaian Ada Kata Kata Yang Tidak Berkenan Kata Kata Yang Kasar Yang Saya Juga Bukan Makhluk Halus Ya Semoga Bermanfaat Terima kasih Atas Segala Perhatian Kita Akhiri Subhanakallahumma Bihamdika Ashadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfirullah Wa Adu Bilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh